Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu say dan selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mangoyan? Kuih lah tanpa perlama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kemunculan sosok hitam yang merupakan leluhur dari dunia iblis keabadian. Aura yang terpancar dari sosok tersebut pada saat ini benar-benar sangat mengerikan. Xiaoyan juga pada akhirnya mundur setelah diperintahkan oleh Lei Bai. Sementara itu sosok leluhur iblis keabadian ini pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya menetap ke arah dua anggota Xiaoyan dan berkata mengapa hanya ada dua junior dari dunia sensi. Mungkinkah tidak ada orang kuat di dunia sensi pada saat ini? Setelah selesai berbicara sosok hitam ini pun segera mengguncang tangannya dengan keras. Rantai besi yang mengekangnya pada saat ini langsung hancur dan sosoknya segera menghala nafas lega. Sementara itu di sisi lain wanita berjubah hitam pada saat ini segera berkata bahwa meskipun ia telah disegel di sini. Tampaknya ia pada saat ini benar-benar masih memiliki kesombongan. Menanggapi hal tersebut sosok hitam ini pun seketika tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian sosoknya berkata agar mereka jangan berpikir bahwa ini adalah kekuatan penuh dari dunia keabadian kuno dan iblis. Hanya permasalahan waktu sebelum orang-orang dari dunia mereka kembali ke dunia sensi. Dengan kekuatan dunia sensi pada saat ini dan jika dunia sensi ditembus kembali, dunia iblis keabadian mereka tidak akan membiarkan satupun makhluk hidup di dunia sensi. Terlebih lagi ia benar-benar telah menunggu kesempatan hari ini dan ia juga akan memperbudak mereka semua. Ia akan mengambil tubuh mereka dan ia hanya tinggal menunggu kedatangan orang-orang dari alamnya. Selain itu ia pada saat ini ingin memberi tahu sesuatu hal kepada mereka. Idiot si Long saja benar-benar tidak bisa menyegelnya untuk waktu yang lama di tempat ini. Oleh karena itu apakah menurut mereka dengan kekuatan yang mereka miliki mereka akan bisa mengalahkannya? Menanggapi hal tersebut wanita berjulubah hitam pada saat ini sama sekali tidak takut. Sosoknya mengerutkan kening dan lanjut berkata bahwa tanpa dukungan dari Origin Ki. Dengan dunia sensi yang menekannya pada saat ini ia benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan keabadian. Oleh karena itu apakah ada harapan untuk menang atau tidak mereka akan tahu setelah pertempuran? Sosok hitam ini pada saat ini kembali tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang bersaja dikatakan oleh wanita berjubah hitam. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa bahkan tanpa kekuatan keabadian. Meskipun si Long telah menyegelnya di tempat ini ia masih bisa menggunakan suatu kekuatan untuk memurnikan tubuh dengan guntur surgawi penghancur kehampaan. Oleh karena itu pada saat ini dengan hanya kekuatan tubuh fisiknya sendiri ia bisa menghabiskan mereka. Mendengar hal tersebut pada saat ini wanita berjubah hitam kembali mengerutkan kening dan berkata kepada Lei Bai agar segera bertindak. Lei Bai pada saat ini segera mengangguk dan keduanya pada saat ini mempersiapkan sesuatu. Mereka pada saat ini harus memanfaatkan waktu sebelum leluhur iblis keabadian ini benar-benar bisa melepaskan diri. Dua sosok ini pada akhirnya segera bergegas menuju pusaran guntur dan momentum besar meledak di antara keduanya. Ratusan juta sumber orijinki pada saat ini menyapu kedua sosok tersebut. Serangan sengit dan tak tertandingi pada saat ini segera diarahkan ke sosok bayangan hitam. Bayangan hitam ini pun meledak dengan berkata apakah mereka sangat terburu-buru untuk mencari kematian. Setelah itu sosoknya segera mengepalkan tinjunya. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh dan menghadapi serangan keduanya. Sosoknya pada saat ini segera melesatkan kedua tinju miliknya. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dan kekuatan yang kuat pada saat ini melonjak ke segala arah. Dua sosok yang sebelumnya menyerang pada saat ini benar-benar seketika terpental ratusan meter sebelum akhirnya menstabilkan tubuh masing-masing. Keduanya sama-sama memasang ekspresi muram ketika menatap ke arah sosok dari bayangan hitam. Lei Bai tanpa sadar berguma bahwa kekuatan fisik ini benar-benar sangat kuat. Kekuatan fisik Lei Bai benar-benar sudah sangat kuat tetapi pada saat ini ia benar-benar telah dikalahkan oleh leluhur iblis keabadian. Meskipun tidak ada tambahan fluktuasi orijin ki di tubuhnya tetapi ia benar-benar bisa mengalahkan mereka berdua sekaligus. Mata Lei Bai pada saat ini terlihat muram sebelum akhirnya ia kembali bergumam kepada wanita berjurubah hitam. Sosoknya bergumam untungnya ratu telah menyiapkan kartu truf untuk menyegelnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok bayangan hitam kembali tertawa melihat kedua musuhnya yang terpental mundur. Sosoknya lanjut berkata sebaiknya mereka berdua pada saat ini bersikap bijaksana. Masih ada gunanya untuk menjaga tubuh mereka dan ia akan menggunakannya sebagai wadah dari jantung guntur. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini kembali mengibaskan tangannya dan menghancurkan beberapa rantai lagi. Setelah beberapa saat pada akhirnya sosoknya benar-benar sepenuhnya bisa melepaskan diri dari ikatan rantai. Bersamaan dengan hal tersebut leibai dan wanita berjurubah hitam pada saat ini tidak dia menunggu kematian. Segel di tangan keduanya pada saat ini berubah dan mereka bersama-sama membentuk formasi besar. Manik-manik dewa lima warna pada saat ini segera digantung di udara di hadapan mereka. Orijin ki dari keduanya juga mengalir ke dalam manik-manik dan meledak dengan kecemerlangan yang memsepona. Melihat tindakan kedua orang ini leluhur iblis keabadian pada saat ini tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya raut wajahnya pada saat ini menjadi semakin bersemangat menghadapi pertempuran. Sementara itu di kejauhan Xiaoyan yang pada saat ini mundur menyipitkan matanya ke arah pusat pertempuran. Bersamaan dengan hal tersebut suara dari gantung guntur pada saat ini kembali bergema di telinga Xiaoyan. Sosoknya bertanya kepada Xiaoyan apakah ia memiliki jantung api. Xiaoyan seketika berbalik dan menatap ke arah matahari hitam yang sangat besar di udara. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan lanjut menanggukkan tinjuknya ke arah matahari hitam. Sesaat kemudian suara jantung guntur pun kembali terdengar ketika berkata bahwa aura di tubuh Xiaoyan sangat aneh. Sepertinya pada saat ini ada lebih dari satu jantung api. Tubuh Xiaoyan seketika bergetar dan tiga jantung api pada saat ini terpisah dari tubuhnya. Bayan api keabadian dan api iblis pada saat ini segera melayang di udara. Melihat ketiga jantung api ini jantung guntur seketika terdiam. Sesaat kemudian pada akhirnya sosoknya seolah-olah menghela nafas dan mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata bahwa dengan memiliki tiga jantung api benar-benar agak berlebihan. Ia sesungguhnya ingin memberikan Xiaoyan kesempatan tetapi Xiaoyan telah memiliki tiga jantung api dan Xiaoyan tentu sudah puas. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali menanggukkan tinjuknya dan mulai berbicara dengan sungguh-sungguh. Dengan ketegasan di matanya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan membutuhkan kekuatan yang lebih kuat lagi. Mendengar hal tersebut pada saat ini jantung guntur segera berkata bahwa Xiaoyan sudah cukup kuat. Dengan ketiga jantung api hanyalah permasalahan waktu sebelum Xiaoyan bisa menembus keabadian. Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah jantung guntur dengan tatapan yang masih terlihat tegas. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa Xiaoyan memiliki waktu tetapi dunia sensi tidak memilikinya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar membutuhkan kekuatan yang lebih kuat dalam waktu yang lebih cepat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan jantung guntur pada saat ini bisa merasakan aura dari Xiaoyan. Ia menyadari ada sesuatu yang sangat familiar dan mulai bertanya siapakah sosok Xiaoyan. Mengapa ia pada saat ini merasa akrab dengan aura dari Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak menyembunyikan semuanya dan Xiaoyan pada saat ini segera memperkenalkan dirinya. Xiaoyan berpikir bahwa jika Xiaoyan bisa mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan. Hal tersebut benar-benar akan sangat bagus untuk perkembangan Xiaoyan. Hal itu juga akan membantu Xiaoyan meningkatkan kekuatannya untuk menyelamatkan dunia sensi. Tidak peduli bagaimanapun caranya Xiaoyan pada saat ini harus mendapatkan jantung guntur. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa ia adalah reinkarnasi dari yang mulia. Xiaoyan masih terlalu lemah pada saat ini. Oleh karena itu Xiaoyan berharap jantung guntur dapat membantu Xiaoyan. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera melonjakan aura yang sangat familiar dan aura ini hanya dimiliki oleh sosok yang mulia. Sementara itu jantung guntur pada saat ini segera menggumamkan nama yang mulia. Dengan sedikit keterkejutan sosoknya pada saat ini tanpa sadar bertanya apakah yang mulia sudah mokat. Jantung guntur pada saat ini sedikit terdiam karena ia benar-benar telah lama berada di tempat ini dan tidak mengetahui informasi dunia luar. Setelah beberapa saat mencarna perkataan Xiaoyan sosoknya pada saat ini kembali terjekut. Tanpa sadar jantung guntur pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apakah dunia sensi dalam permasalahan. Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan mulai lanjut berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan berkata bahwa 10.000 tahun lagi dunia taishu akan menyerang dunia sensi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini jantung guntur segera berkata bahwa sejauh yang ia tahu Taishu dan sensi sama sekali tidak pernah saling mengganggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah dunia mereka juga pada akhirnya sedang menghadapi sebuah kehancuran? Mendengar hal tersebut Xiaoyan menyadari bahwa bagaimanapun jantung guntur merupakan produk kuno dari alam ini. Oleh karena itu tentu saja ia mengetahui mengenai sejarah semua alam. Namun Xiaoyan tidak ingin membahas hal tersebut dan Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu mengenai hal lain lagi. Tetapi ini adalah berita yang Xiaoyan dapatkan dan Xiaoyan harus menyelamatkan dunia sensi. Guntur surgawi penghancur kehampaan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya segera bergumam. Sosoknya berkata meskipun Xiaoyan berlatih Xiaoyan tidak memiliki bakat yang cukup. Bahkan dikatakan meskipun Xiaoyan sekarang adalah garis keturunan dari yang mulia. Tubuh Xiaoyan masih belum memiliki kecocokan sepenuhnya dengan yang mulia. Dengan begitu maka Xiaoyan tidak akan pernah mencapai puncak dari kekuatan fisik. Bahkan jika jantung guntur pada saat ini ingin membantu Xiaoyan, tubuh Xiaoyan benar-benar tidak akan dapat menahan kekuatan miliknya. Xiaoyan seketika dikejutkan oleh perkataan yang baru saja keluar dari jantung guntur. Xiaoyan pada akhirnya memikirkan mengenai perkataan ini dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Pada saat ini memang sebagian besar dari tubuh yang mulia telah berada di dalam tubuh Xiaoyan. Tidak ada keraguan lagi tentang kekuatan fisik dari yang mulia. Namun meskipun begitu Xiaoyan menyadari tidak hanya tubuh fisik yang pada saat ini dibutuhkan. Xiaoyan masih memerlukan orijin ki dan darah yang kuat dari yang mulia. Xiaoyan juga harus mendapatkan bagian tubuh dari yang mulia yang lainnya dan Xiaoyan pada saat ini segera memandangi tubuhnya. Xiaoyan menundukkan kelapanya dan masih terus berpikir. Setelah beberapa saat Xiaoyan melihat keselangkangannya dan berpikir keras untuk waktu yang lama. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya dimanakah bagian tubuh ini? Jika seseorang mendapatkan benda ini dari yang mulia kekuatan apa yang akan dimiliki oleh orang tersebut? Setelah beberapa saat merenung Xiaoyan pada saat ini juga menyadari bahwa Xiaoyan harus memperoleh jantung dari yang mulia. Dengan begitu barulah orijin ki serta darah di dalam tubuh Xiaoyan akan benar-benar berubah. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera menyingkirkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiaoyan harus menghadapi permasalahan yang pada saat ini berada di hadapannya. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang sedikit merenung. Jantung guntur segera berkata bahwa meskipun ia memberi Xiaoyan kesempatan Xiaoyan pasti akan gagal. Hal tersebut hanya bisa terjadi terkecuali Xiaoyan memiliki tubuh yang lebih kuat dan Xiaoyan akan bisa mengambil kesempatan ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali merenung dengan perasaan yang terasa gelisah. Jika saja klon dewa asli berada di sini maka Xiaoyan mungkin akan bisa melakukan hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini terus berpikir mencari cara apa yang pada saat ini bisa Xiaoyan gunakan. Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana jika Xiaoyan pada saat ini langsung mengambil klon baru. Xiaoyan selama ini telah mengambil total dua tubuh dengan teknik merebut tubuh. Satu adalah klon dewa asli sementara yang lainnya adalah klon dari bayangan hitam. Klon bayangan hitam pada saat ini sedang tertidur lelap dan tidak tahu kapan ia akan segera bangun. Oleh karena itu dua kemungkinan ini pada saat ini benar-benar tidak bisa digunakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini masih terus berpikir hingga pada akhirnya. Xiaoyan melirik ke arah Lei Bai dan wanita berjubah hitam yang sedang mengalami pertempuran sengit. Xiaoyan menatap ke arah pusaran di mana ada sosok hitam yang pada saat ini bergegas bertempur bersama dengan dua orang rekan Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa sosok ini benar-benar sangat ganas dan kekuatan fisiknya sangat kuat. Meskipun tampilannya jelek tetapi kekuatan fisiklah yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa resiko menangkap sosok ini juga sangat tinggi. Oleh karena itu sepertinya Xiaoyan harus meminta bantuan dari Lei Bai dan wanita berjubah hitam. Setidaknya mereka akan bisa menunda makhluk ini selagi Xiaoyan menciptakan peluang untuk merebut tubuhnya. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada jantung guntur bagaimana dengan kekuatan tubuh fisik leluhur iblis keabadian ini. Jantung guntur pada akhirnya segera berkata bahwa orang ini memang memiliki karakter yang sangat tangguh. Jantung guntur telah menggunakan kekuatan guntur untuk mencambuknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya hal tersebut gagal menghilangkan keinginannya tetapi bahkan membuat karakternya menjadi lebih tangguh. Terlebih lagi yang paling penting adalah tubuhnya telah menyatu dengan kekuatan guntur miliknya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Dengan kekuatan dari jantung guntur saja makhluk ini benar-benar tidak bisa ditekan. Xiaoyan pada akhirnya dengan sedikit penasaran segera bertanya apakah ia tidak bisa menyegelnya dengan kekuatannya pada saat ini. Jantung guntur pun segera berkata bahwa dalam ruang dan waktu ini ia tidak dapat mengisi kembali energi. Sekarang ia memang tidak bisa sepenuhnya memenjarakan makhluk tersebut. Tetapi meskipun begitu ia masih memiliki kekuatan untuk sedikit menekan makhluk tersebut. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh jantung guntur. Mata Xiaoyan terlihat tegas ketika menatap ke arah leluhur iblis keabadian dan bergumam. Sepertinya Xiaoyan hanya bisa mencoba hal ini. Sementara itu di kejauhan pada saat ini leluhur iblis keabadian benar-benar menghancurkan dua sosok yang bertempur melawannya. Lei Bai dan wanita berjubah hitam pada saat ini dengan gila-gilaan menuangkan orijin ki milik mereka ke dalam formasi. Lei Bai juga menggunakan kekuatan guntur miliknya untuk berhadapan dengan sosok bayangan hitam. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba pada saat ini mereka benar-benar masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Justru selama pertempuran ini mereka benar-benar terus-menerus dipukul mundur oleh bayangan hitam. Kedua sosok ini seketika menyemburkan seteguk besar darah. Bahkan terdengar suara patah tulang di beberapa titik ketika keduanya pada saat ini terlempar mundur. Tubuh Lei Bai pada saat ini benar-benar berlumuran dengan darah. Tulang lengan serta kaki dari wanita berjubah hitam juga benar-benar terlihat patah. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini masih terus-menerus berusaha mengontrol kekuatan formasi. Cedera keduanya pada saat ini kembali pulih dan mata mereka masih dipenuhi dengan tekat ketika menatap ke arah bayangan hitam. Sementara itu di kejauhan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan tidak bisa lagi membuang-buang waktu. Xiaoyan pada saat ini segera duduk bersilah di udara dan memandang ke arah leluhur iblis keabadian. Bersamaan dengan hal tersebut kekuatan tak terlihat segera menyelimuti leluhur iblis keabadian. Leluhur iblis keabadian juga pada saat ini tiba-tiba terkejut sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dengan ganas. Sosoknya lanjut berteriak kepada Xiaoyan bahwa sisa-sisa dunia sensi yang sangat lemah ini benar-benar berani menggunakan metode perebutan tubuh kepadanya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan tidak bergeming dan menatap ke arah lebay dan wanita berjubah hitam. Xiaoyan berkata bisakah dua senior menunda waktu untuk Xiaoyan. Keduanya pada saat ini memiliki ekspresi suram mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Leibai juga pada saat ini benar-benar terkejut. Leibai lanjut berkata bahwa bocah ini benar-benar terlalu sembrono. Mereka berdua saja tidak cukup kuat untuk menghabisinya. Oleh karena itu, selagi mereka menekannya, Xiaoyan bisa segera pergi dari tempat ini dan Xiaoyan mungkin bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Leibai pada saat ini benar-benar tidak menyangka Xiaoyan akan melakukan hal tersebut. Meskipun ia tahu Xiaoyan bukanlah penakut, tetapi ia tidak menyangka Xiaoyan akan begitu berani dengan tindakan ini. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini segera berteriak ke arah Leibai dengan penuh kesungguhan. Xiaoyan berkata bahwa jika mereka tidak menghabisinya hari ini di sini, Guntur Surgawi penghancur kehampaan tidak akan bisa lagi menahannya. Jika mereka membiarkan orang ini melarikan diri dari ruang dan waktu ini, Akan sangat sulit bagi mereka untuk menghabisinya di masa depan. Dengan begitu, maka sosok ini akan membawa bencana bagi dunia sensi dan mereka tidak bisa membiarkannya pergi. Keduanya seketika terkejut mendengar apa yang baru saja diteriakan oleh Xiaoyan. Ekspresi dari wanita berjubah hitam yang sebelumnya selalu meremehkan Xiaoyan pada saat ini juga berubah. Keduanya pada saat ini gemetar ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Keduanya saling memandang sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk meningkatkan kendali atas formasi. Sementara itu di sisi lain, leluhur iblis keabadian pada saat ini masih terus meraung. Namun pada saat ini dengan melonjaknya kekuatan formasi, sosoknya tampaknya terlihat sedikit stagnan. Sementara itu, Leibai dan wanita berjubah hitam pada saat ini mengerahkan kemampuan masing-masing untuk mengekan bayangan hitam. Bayangan hitam pada akhirnya mulai mengeluarkan kekuatan fisiknya yang kuat. Pancaran kekuatan ini seketika menghantam ke arah Leibai dan wanita berjubah hitam hingga darah mereka melonjak. Mereka pada saat ini terus-menerus mempertahankan kekuatan dari formasi. Jika formasi ini dipatahkan, keduanya benar-benar akan segera mendapatkan serangan balasan. Segel di tangan keduanya juga pada saat ini terus-menerus berubah. Mereka menyemburkan seteguk besar esensi darah dan mengorbankan puluhan juta orijinki. Mereka mengaktifkan lima manik ajaib penyegel roh secara ekstrim. Sementara itu di sisi lain, leluhur iblis keabadian pada saat ini tertawa liar dan mulai kembali berbicara kepada keduanya. Sosoknya bertanya apakah menurut mereka formasi ini akan bisa digunakan untuk menjegelnya. Setelah itu kekuatan fisik yang kuat pada saat ini benar-benar dilonjakan oleh leluhur iblis keabadian. Dengan keras, guntur hitam kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Guntur-guntur ini menyapu kesekeliling membuat Leibai dan wanita berjubah hitam terkejut. Mereka pada saat ini kembali menuangkan orijinki untuk membuat berisai. Namun guntur hitam ini sangat kuat dan dengan keras keduanya langsung terguncang. Darah di tubuh mereka pada saat ini kembali melonjak dan mereka juga kembali memuntahkan seteguk besar cairan merah. Meskipun serangan ini tidak membuat keduanya pada saat ini terluka parah. Tetapi hal ini benar-benar akan bisa menyebabkan cacat pada formasi yang mereka bentuk. Seiring dengan berjalannya waktu di tengah-tengah guntur yang terus menyebar pada akhirnya terlihat ada celah di formasi. Memanfaatkan hal ini leluhur iblis keabadian pun seketika bergerak dengan keras. Sosoknya pada akhirnya segera melepaskan diri dari belenggu formasi dan lanjut mengulurkan tangannya. Leluhur iblis keabadian pada saat ini meraih dua manik giyok dan segera menghancurkannya berkeping-keping. Bersamaan dengan dua manik giyok yang hancur pada saat ini formasi juga benar-benar langsung runtuh. Leibai dan wanita berjubah hitam pada saat ini benar-benar terjekut. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kekuatan fisik dari leluhur iblis keabadian ini terlalu kuat. Tanpa jejak orijin ki saja mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan sosok tersebut. Keduanya pada saat ini menggertakan gigi dan bersiap untuk kembali berhadapan dengan leluhur iblis keabadian. Sementara itu leluhur iblis keabadian pada saat ini tidak segera bergegas menuju ke arah Leibai dan wanita berjubah hitam. Sosoknya pada saat ini segera menoleh karena target pertamanya pada saat ini adalah Xiaoyang. Melihat hal tersebut mata Leibai pada saat ini melotot dan sosoknya berteriak agar mereka melindungi bocah ini. Sekarang mereka tidak memiliki cara lain selain percaya kepada bocah ini. Jika ia berhasil maka mungkin itu adalah satu-satunya solusi yang mereka miliki. Setelah selesai berbicara, jantung guntur di dalam tubuh Leibai pada saat ini mulai kembali meledak. Sosoknya berubah menjadi bola meriam yang melesat menyerang ke arah leluhur iblis keabadian. Guntur yang kuat pada saat ini langsung dihantamkan ke arah leluhur iblis keabadian dengan keras. Leibai pada saat ini menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan leluhur iblis keabadian. Wanita berjubah hitam juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Leibai. Meskipun dari awal hingga akhir ia selalu pesimis dengan Xiaoyan, tetapi pada saat ini ia segera menunjukkan keseriusan. Ia harus membantu Xiaoyan dan pada saat ini sosoknya segera mengertakan gigi dan melesat menyerang ke arah leluhur iblis keabadian. Pedang panjang pada saat ini segera muncul di pinggangnya dan sosoknya bergegas melesat. Keduanya pada saat ini bekerja sama untuk menghentikan pergerakan dari bayangan hitam ini. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan leluhur iblis keabadian, tetapi setidaknya mereka bisa memberikan beberapa waktu untuk Xiaoyan. Leibai pada saat ini melesatkan kekuatan Guntur terkuat miliknya dan benar-benar mengenai tubuh dari makhluk hitam. Namun sesaat kemudian Guntur tersebut benar-benar menghilang dan sepertinya benar-benar tidak memiliki efek apapun pada makhluk ini. Leibai pada saat ini menyimpitkan matanya dan tidak menyangka bahwa Guntur di tubuhnya benar-benar tidak bisa berhasil memukul mundur sosok tersebut. Sementara itu leluhur iblis keabadian pada saat ini segera berkata bahwa Guntur Leibai ini benar-benar bagus. Tetapi tampaknya Guntur milik Leibai lebih rendah jika dibandingkan dengan Guntur hitam miliknya. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera melesat tanpa penundaan ke arah Leibai. Bersamaan dengan hal tersebut, gadis berjubah hitam juga pada saat ini segera menahan serangan tersebut. Pedang tajamnya pada saat ini dilesatkan dengan orijin ki yang melonjak di belakang tubuhnya. Menyadari hal tersebut, Leibai pada saat ini pada akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja sama dengan wanita berjubah hitam. Keduanya pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing untuk berhadapan dengan leluhur iblis keabadian. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka pada saat ini tidak hanya tidak dapat memukul mundur makhluk tersebut tetapi juga dikalahkan. Keduanya pada saat ini terus-menerus memuntahkan seteguk besar darah tetapi mereka tidak ada niat untuk berhenti. Selama mereka memiliki energi serta kekuatan yang cukup, sepertinya mereka akan terus melawan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan mereka benar-benar tampak tidak bisa bersaing dengan monster ini. Leibai dan gadis berjubah hitam pada akhirnya benar-benar terlempar mundur ke kejauhan. Keduanya pada saat ini sangat lemah dan memanfaatkan situasi tersebut. Leluhur iblis keabadian pada saat ini segera melesat dengan dua cakar ke arah keduanya. Kekuatan yang dasyat pada saat ini benar-benar dilesatkan dan jika serangan tersebut mengenai keduanya, dapat dipastikan mereka benar-benar akan langsung dihancurkan berkeping-keping. Keduanya juga pada saat ini hanya bisa memandang ke arah serangan dari leluhur iblis keabadian yang semakin mendekat. Pada akhirnya serangan ini benar-benar mencapai keduanya, tetapi bersama dengan hal tersebut, tiba-tiba mata dari leluhur iblis keabadian benar-benar ngeblank. Telapak tangannya yang baru saja dilesatkan juga pada saat ini segera ditarik mundur. Hal ini seketika membuatnya terkejut karena hal ini bukanlah sesuatu yang ia kendalikan dengan fikirannya. Sosoknya pada saat ini segera menyadari sesuatu dan menoleh ke arah Xiaoyan berada. Selama pertempuran melawan Lei Bai dan wanita berjubah hitam, ia benar-benar telah mengabaikan sosok Xiaoyan. Leluhur iblis keabadian pun meraung dengan marah ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa bajingan kecil ini benar-benar mencari kematian. Sosoknya sudah merasakan kekuatan yang tak kasat mata yang pada saat sebelumnya telah menyerang. Pada saat ini ia juga mulai mengusir kekuatan tersebut tetapi pada akhirnya ia menyadari bahwa kekuatan tak terlihat ini tidak bisa diusir. Oleh karena itu jika Xiaoyan diberi waktu mungkin ia benar-benar akan segera menjadi sebuah ancaman. Memikirkan hal ini bagaimana mungkin leluhur iblis keabadian memberikan kesempatan seperti itu, sosoknya pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan di kejauhan. Dengan cepat pada saat ini sosoknya benar-benar melesat untuk menghabisi Xiaoyan dengan satu gerakan. Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba Guntur meledak dari langit dengan suara gemuruh yang keras. Sosok tubuh juga pada saat ini sudah berada di hadapan leluhur iblis keabadian. Lei Bai pada saat ini segera mengeluarkan tinju terkuat miliknya untuk menjegah pergerakan dari monster ini. Melihat Lei Bai yang menghalangi jalannya leluhur iblis keabadian pada saat ini benar-benar sangat marah. Sosoknya tidak ingin menunda banyak waktu lagi dan segera mengerahkan semua kekuatan miliknya. Sosoknya melesatkan tinju dengan Guntur hitam yang sangat kuat ke arah Lei Bai yang menghalangi. Lei Bai juga pada saat ini menggertakan giginya dan menuangkan semua kekuatannya termasuk membakar kekuatan hidup miliknya. Lei Bai pada saat ini benar-benar memperjuangkan segalanya untuk Xiaoyan bisa menyelesaikan apa yang telah Xiaoyan mulai. Lei Bai pun menggertakan giginya dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ia pada saat ini akan mempercayakan semua ini kepada Xiaoyan. Setelah selesai berbicara kekuatan yang belum pernah terasa pada saat ini segera melonjak dari Lei Bai. Melihat hal ini wanita berjubah hitam di kejauhan juga seketika meletot. Namun sesaat kemudian pada akhirnya benturan segera terjadi dengan kekuatan yang mengejutkan yang melonjak ke segala arah. Gelombang kejut yang sangat kuat pada saat ini benar-benar menyebar. Sesaat kemudian Guntur merah dan hitam saling terjalin dan cahaya yang menyilaukan juga melonjak. Hanya dalam beberapa tarikan nafas pada akhirnya cahaya mulai meredup dan Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut. Sosok Lei Bai pada saat ini sudah tidak ada dan hanya menyisakan Guntur merah yang melayang di udara. Leluhur iblis keabadian pun segera meraih Guntur merah di hadapannya. Ini adalah jantung Guntur milik Lei Bai setelah ia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Jika bentuk asli dari Guntur ini terungkap hal tersebut menunjukkan bahwa Lei Bai telah meninggai. Melihat hal ini tubuh dari wanita berjubah hitam pun sedikit bergetar dan jari-jarinya perlahan menegang. Ekspresi kegilaan muncul di matanya dan sosoknya pada saat ini melesat untuk menyerang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Lei Bai. Xiaoyan pada saat ini merasa tersentuh di dalam hatinya. Xiaoyan menyadari bahwa Lei Bai benar-benar sangat tulus untuk melindungi Xiaoyan demi menyelesaikan semua ini. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak akan membiarkan Lei Bai mokat begitu saja. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada api keabadian di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan meminta api keabadian untuk membawa Lei Bai menuju Nirwana. Xiaoyan sesungguhnya tidak tahu apakah api keabadian memiliki kemampuan seperti ini atau tidak. Tetapi Xiaoyan tidak ingin hanya melihat Lei Bai mati di hadapan Xiaoyan setelah berjuang untuk Xiaoyan. Orang sekuat itu benar-benar sangat langka oleh karena itu Xiaoyan harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Sementara itu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan api keabadian pada saat ini segera menyebar. Sosoknya melekat pada tubuh Lei Bai yang hancur berkeping-keping. Di bawah cairan guntur pada akhirnya potongan daging yang berserakan tampaknya kembali memiliki vitalitas. Bersamaan dengan hal tersebut api keabadian segera mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia telah melindungi jiwanya tetapi vitalitasnya telah menghilang. Oleh karena itu jika ia bisa menembus vitalitasnya maka ia akan bisa bertahan. Mendengar apa yang dikatakan oleh api keabadian Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu-ragu segera memberikan vitalitas Xiaoyan. Energi Xiaoyan pada saat ini segera dituangkan kepada potongan tubuh dari Lei Bai. Hal ini akan merusak vitalitas Xiaoyan dan gejala sisa benar-benar akan menjadi sangat serius. Bahkan hal ini juga akan dapat menyebabkan kultivasi Xiaoyan berakhir dengan mandek. Vitalitas ini juga akan secara langsung mempengaruhi umur Xiaoyan tetapi Xiaoyan pada saat ini seolah-olah tidak peduli. Sementara itu di kejauhan pada saat ini sosok wanita berjubah hitam tampaknya benar-benar telah dipukuli oleh monster hitam. Melihat hal tersebut Xiaoyan juga seketika menyadari sepertinya jika hal ini dibiarkan wanita berjubah hitam ini juga benar-benar akan segera mokat. Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak ketika memanggil Guntur Surgawi Penghancur Kehampaan. Guntur Surgawi Penghancur Kehampaan seketika menyadari maksud Xiaoyan. Banyak Guntur Hitam pada akhirnya segera melesat menghantam langsung ke arah leluhur iblis keabadian. Bersamaan dengan hal tersebut kekuatan hisap juga pada saat ini segera menarik wanita berjubah hitam. Guntur Surgawi Penghancur Kehampaan pada saat ini melakukan tindakan untuk menahan pergerakan dari leluhur iblis keabadian. Xiaoyan juga pada saat ini meminta tolong untuk menahan makhluk ini selama beberapa saat. Mendengar hal tersebut jantung Guntur pada saat ini segera memperingatkan Xiaoyan bahwa Xiaoyan harus melakukan hal ini sesegera mungkin. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan kembali fokus pada proses perebutan tubuh. Xiaoyan 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 Xiaoyan